Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini acaranya menggoreng ya ibu ibu kita bikin adonan ini bumbunya simpel sekali ibu ibu kita aduk-aduk kayak gini ini adalah tahu yang sudah ditumbuh atau diulat sehingga halus seperti ini tambahkan satu bukit telur terus satu bungkus perikur ayam terus diirisi sama daun letri dan daun bawang atau lontang diaduk-aduk sampai merata tinggal kita bulet-bulet di bentuk bulet kita goreng Bismillahirrahmanirrahim ditambahin cabai cabai, bawang putih saya ulang ya ibu bumbunya cabai 4 4 cabai atau cabai atau bumbunya saya ulang 4 cabai bawang putih 2 2 siung bawang putih kita ulang kita ulang bersama tahunya juga diulang tambahkan 1 butin telur ayam lalu tambahkan 1 bungkus rohiko ayam iris-iris daun bawang dan letri itu saja lalu dibulet-buletnya seperti ini hingga digoreng pakai api sedang saja biar dalamnya juga bisa matang ini pakai tahu putih ya ibu tahu putih yang ditumbuh atau diulek sama bumbunya tadi karena sudah ada lombok tidak usah pakai lada kalau tidak dipakai apa tidak dipasih lombok kasih lada ini takutnya kalau sudah ada lombok dan lada nanti tidak kepedesan tunggu hingga matang dulu kalau warnanya sudah kecoklatan kayak gini bisa dibalik pelan-pelan kalau punya tahu jangan hanya digoreng saja ibu-ibu atau dibikin bacen bisa dibikin kayak gini roh lada kayak gini enak nah ini sudah warnanya sudah coklat kita tiriskan selamat menikmati selamat menikmati ini misalnya kayak gini aja di dulu dibelik-belik kayak gini jadi tangannya tidak kotor gak usah dicih selamat menikmati gorengannya bisa sering tidak berminyak kan sering sekali pakai api sedang aja biar matangnya bisa sampai ke dalam kalau balik apa itu mau dibalik pelan-pelan biar tidak hancur atau meritil selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.